Pemirsa guna memenuhi air bersih kelompok swadaya masyarakat di Kelurahan Hegarmana kecamatan Cidadap Kota Bandung Membangun sistem penyediaan air minum pedesaan padat karya dengan cara mengambil langsung dari sumber mata air di kawasan tersebut Dan kini sudah 95 rumah mendapatkan aliran air bersih atau 168 keluarga penerima manfaat Disinilah warga kecamatan Cidadap Kota Bandung memanfaatkan mata air untuk memenuhi kebutuhan air bersih sehari-hari Dengan menggunakan sistem penyediaan air minum atau spam perdesaan padat karya Spam tersebut dibangun oleh kelompok swadaya masyarakat yang didanai oleh pemerintah melalui kementerian PUPR Program tersebut merupakan rencana pembangunan jangka menengah nasional tahun 2020-2024 Yaitu layak air minum 100% bagi masyarakat, menyasar kabupaten dan kota yang kesulitan mengakses air bersih Kelurahan negar mana dipilih karena merupakan salah satu wilayah di kota Bandung yang masih sulit mengakses air bersih Dan sebagian masyarakatnya berpenghasilan rendah Salah satu tujuan dari spam perdesaan padat karya yakni meningkatkan akses rencana pembangunan jangka menengah nasional Membangun infrastruktur air minum yang dapat terjangkau oleh masyarakat Dan berkelanjutan dan meningkatkan perekonomian masyarakat yang berpenghasilan rendah Salah satu tujuan dari spam perdesaan padat karya adalah meningkatkan akses seperti yang diangkatkan dalam RPJM Yaitu membangun infrastruktur air minum yang dapat terjangkau oleh masyarakat dan juga tentunya berkelanjutan Tapi hal yang lain salah satu program dari spam padat karya adalah meningkatkan perekonomian dari masyarakat yang berpenghasilan rendah Keberadaan sistem penyediaan air minum perdesaan padat karya tersebut disambut baik oleh masyarakat sekitar RT06 RW11 Kelurah Negar Manah, Kota Bandung Kini sudah 95 rumah mendapatkan aliran air bersih atau 168 keluarga penerima manfaat Tentu saja dampak positifnya sangat-sangat besar Pak Satu tidak pernah terdengar lagi keluhan Kebutuhan akan air bersih Baik untuk air minum, untuk mencuci atau apapun Karena sebelumnya kita terdengar kepada asalnya air tanah, air sumur Tapi kendaraannya ketika kemarau, menyusut, berkurang Diharapkan dengan adanya program sistem penyediaan air minum perdesaan padat karya tersebut Bisa memenuhi semua kebutuhan air bersih bukan hanya di wilayah Kota Bandung Namun juga di seluruh pelosok di Jawa Barat Dan dapat dikembangkan oleh masyarakat Sehingga kebutuhan air bersih dapat terpenuhi Yuwana Kurniawan, Bandung TV